Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya bertanya dalam apa namanya sebelum kita mulai diskusi Apakah sebetulnya iman itu sebenarnya Nah, iman itu kan kalau kita tahu semua bahwa iman adalah satu keyakinan dan kepercayaan kita Yang sesungguhnya kepada Allah SWT Pada Tuhan kita tanpa keraguan sedikit pun atas kebesarannya Nah, tetapi kadang-kadang kadar iman kita itu berbeda dalam setiap situasi Kalau kita sedang senang dan susah itu beda itu kadang-kadang Ini manusia biasa sering begitu Jadi kalau lagi senang itu kadang kita lupa dengan menyembah beribadah kepada Allah Tapi dalam keadaan susah itu kadang-kadang kita lebih mudah ingat Jadi ditimpa malapetaka itu lebih sering menginginkankan kita pada Allah SWT Ini kadang-kadang yang disebut sebagai keimanan kita itu masih bersarat pada situasi tertentu Nah, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, ini akan kita konfirmasi dan akan kita elaborasi bersama Yayi Ulil Absar Abdallah pada sore hari ini Sebetulnya karena bagaimanapun juga kan ada gambaran besar dari seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini Jadi tidak bisa dibaca secara parsial begitu saja 20 menit pertama, Yayi Ulil nanti silahkan mengelaborasi pikiran-pikirannya Setelah itu nanti kita akan tanya jawab dengan peserta Silahkan, Yayi Ulil Terima kasih Mas Rozi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya bicara Saya akan menceritakan satu keajaiban kecil yang terjadi pada hari ini ya Jadi, tema yang Mas Rozi pilih pada hari ini untuk bincang-bincang Itu tentang Al-Ghazali dan Al-Ghazali tentang iman tanpa syarat Saya akan menulis serial tulisan mengenai iman, mengenai akidah di dalam Islam Dalam pandangan Al-Ghazali selama bulan puasa ini Dan dimuat setiap hari di portal mojok.co ya Silahkan teman-teman yang tertarik mengunjungi mojok.co Saya nulis selama bulan puasa ini full setiap hari Selama 30 hari Mengenai beberapa aspek dalam akidah, dalam iman, dalam Islam Dari Kacamata Al-Ghazali Nah, salah satu seri yang saya tulis itu adalah tentang iman yang tanpa syarat Yang menjadi judul pada hari ini Nah, karena tulisan ini saya tulis sebelum puasa Saya kemudian ingin membaca kembali apa yang saya tulis itu Jadi, hari ini saya ngecek komputer saya, laptop saya Dan itu kan ada 30 tulisan ya, selama bulan puasa Nah, saya tidak tahu tulisan tentang iman tanpa syarat itu di tulisan yang keberapa Saya tidak tahu sama sekali karena saya sudah lupa Tapi saya klik saja secara random File tulisan saya itu Dan tiba-tiba yang keluar adalah tulisan mengenai iman tanpa syarat itu Saya heran banget itu Tidak saya sengaja dan tidak saya niatkan ya Tapi yang keluar adalah sesuai apa yang saya inginkan Karena saya sedang mencari file itu memang File mengenai iman tanpa syarat Bagi saya ini Ya, kebetulan tapi Bagi saya suatu kajaiban Karena dalam pandangan orang beriman kan tidak ada hal yang kebetulan Nah, oke Tema mengenai iman yang tanpa syarat ini Iman itu adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang beriman Seorang yang percaya Karena dalam hidup kan ada dua pilihan Mas Rozi Kita bisa milih hidup itu Hidup dengan landasan iman Dan hidup dengan landasan tidak beriman Dan itu Allah memberikan kebebasan kepada manusia Faman sya'afal yu'min Faman sya'afal yakfur Itu sebuah ayat yang terkenal dalam surat Al-Isra Jadi barang siapa yang mau beriman monggo Yang tidak beriman juga monggo Dan masing-masing punya konsekuensinya Jadi Tuhan memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada kita untuk beriman Atau tidak beriman Faman sya'afal yu'min Faman sya'afal yakfur Nah, setelah kita beriman Itu ada dua jenis iman Ada dua model beriman Yang pertama adalah beriman secara kondisional Yaitu iman yang bersarat Saya beriman kalau kondisi dompet saya tebal Saya beriman kalau situasi keuangan saya sedang baik Tetapi kalau saya Kalau saya sedang susah saya beriman Tetapi kalau saya sedang dalam situasi yang Berserba mudah Atau dalam situasi yang nyaman Saya tinggalkan iman itu Itu seperti yang digisahkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat Digambarkan dalam beberapa ayat Tentang orang yang naik perahu Naik kapal Naik apa itu Kapal di samudera Dan Diterpah badai Pada saat dia diterpah badai Dia ingat Tuhan Nah begitu Jadi jika mereka naik kapal dan diterpah badai Mereka kemudian berdoa kepada Allah Dengan khusyuk sekali Ketika kita mulai naik pesawat Mau take off Kita doa dengan khusyuk sekali Kemudian Ketika mereka sampai di daratan Dan menjumpai kehidupan yang nyaman Dan Serba mudah Maka Mereka kemudian meninggalkan dan melupakan Tuhan Nah ini adalah jenis iman yang bersyarat Conditional faith ya Nah ada iman yang kedua Yaitu iman yang tanpa syarat Iman yang Tidak Tergantung pada situasi apapun Pada situasi apapun Kita menaruh kepercayaan yang besar kepada Kebaikan dan keadilan Tuhan Nah itulah yang disebut dengan Unconditional faith ya Iman yang tidak disyarati Diberikan Apa ya Diberikan Tidak terkait dengan kondisi tertentu Nah Tentu saja ketika kita beriman Itu juga bisa memilih antara dua jenis ini Iman yang kita Laksanakan secara Apa ya Secara kondisional Atau bahkan iman yang kita Ini seringkali kita alami Atau bahkan mungkin kita kerjakan ya Yaitu iman yang kita praktekkan secara utilitarian Maksudnya apa Iman yang kita selenggarakan Kita lakukan sejauh itu menguntungkan kita Jadi sejauh iman itu menguntungkan kita Maka kita mau beriman Misalnya Kita beriman Itu bisa menguntungkan secara sosial Karena ketika kita beriman Kita menjadi bagian dari satu komunitas besar Yang dalam komunitas itu ada Kemudahan-kemudahan yang kita peroleh Kalau kita menjadi bagian dari komunitas itu Karena kalau kita tidak menjadi bagian dari komunitas Kan kita Terhalang untuk Menikmati Beberapa Fasilitas dalam komunitas itu Kalau kita menjadi bagian dari satu organisasi Kan ada keuntungan-keuntungan Baik material maupun sosial Maupun politik maupun kebudayaan Nah kita beriman sekedar untuk mendapatkan keuntungan Dari membership Dari keanggotaan kita Di dalam satu komunitas Nah ini namanya Iman yang utilitarian Iman yang kita praktekan Karena itu menguntungkan kita Ya kita bisa melakukan itu Kalau Anda mau juga boleh Dan saya kira Di dalam salah satu facet Dalam kehidupan kita Kita juga mungkin melakukan hal itu Jujur saja ya Saya sendiri juga Kadang-kadang iman itu kondisional Ketika saya sedang menghadapi situasi yang berat Ingat Tuhan Ketika dalam situasi normal Kita lupa Tuhan Itu kan selalu begitu Nah cuma iman yang Kualitasnya paling tinggi Dan itu yang diharapkan dari setiap orang teriman Agar kita sampai ke level itu Adalah ya iman yang sifatnya unconditional Iman yang tanpa syarat Nah iman seperti ini Itu biasanya Terjadi pada saat Kita diuji oleh situasi-situasi yang Saya sebut dalam tulisan saya di Mojok.co itu Situasi-situasi liminal Oh liminal Apa itu situasi-situasi liminal Yaitu situasi yang Sudah sampai ke batas kemampuan kita sebagai manusia Dan situasi liminal ini tidak setiap saat di Dihadapi oleh manusia ya Pada saat manusia menghadapi musibah yang di luar Kemampuan dia untuk menanggung itu Itu orang seperti ini kadang-kadang bertanya Kenapa Tuhan mencobai saya seperti ini Situasi liminal itu situasi yang dulu Contoh historis yang sering disebut di dalam kitab suci Dalam Al-Quran adalah Ayyub Nabi Ayyub ya Situasi Nabi Ayyub itu situasi liminal Dimana dia diberikan musibah oleh Allah Sampai tingkat yang ekstrim sekali Sehingga dia ditinggalkan oleh keluarganya Oleh orang-orang di sekitarnya Kehilangan harta kekayaannya Dan pokoknya dia Hilang segala-galanya Tapi dia tidak kehilangan imannya Dia tetap menaruh kepercayaan Apa itu Apa itu Kepada Tuhan Makanya Apa itu Nabi Ayyub itu dalam Al-Quran dibuji Sebagai orang yang sabar Sebagai orang yang selalu kembali kepada Tuhan Walaupun dia dicobai dengan situasi yang liminal Nah Pada situasi liminal ini Misalnya ini Situasi liminal ini saya bayangkan Misalnya Mas Razi Terjadi pada saat tsunami di Aceh dulu Ketika orang Dalam hitungan detik atau menit Tiba-tiba kehilangan segala-galanya Itu Itu mengerikan sekali Saya Kemarin menonton kembali film Schindler List Oh Schindler List Ya Schindler List itu Film mengenai kekejaman Nazi Terhadap orang-orang Yahudi di Jerman Itu kan kisah mengenai bagaimana ada seorang pengusaha Jerman Yang mempekerjakan banyak ribuan pekerja Yahudi Dan kemudian dia mencoba menyelamatkan mereka Dari Dari kejaman Nazi Dan akhirnya berhasil Nah salah satu momen di dalam film ini Yang bagi saya mengharukan adalah Ketika orang-orang Yahudi ini Di pabriknya Seorang pengusaha Jerman Ini siapa namanya Saya lupa ya Nah Orang-orang Yahudi ini ketika menghadapi situasi yang Yang sudah tak tertanggungkan Karena ditindas oleh Nazi ya Karena dia harus dikirim ke camp Apa Di Auschwitz ya Camp tempat mereka akan dibunuh secara massal itu Itu Momen yang mengharukan buat saya adalah Ketika orang-orang Yahudi ini Kumpul di sebuah gudang Di pabriknya Seorang pengusaha Jerman ini Dan kemudian mereka berdoa bersama-sama Melagukan lagu-lagu pujian ala Yahudi Kalau kita ya Puji-pujian Salawat tibil gulub Yang sekarang lagi ramai dibaca Pada saat pandemi Itu bagi saya mengharukan sekali Ketika orang-orang menghadapi situasi yang liminal seperti itu Itu mereka Diuji keimanannya Mereka diuji keimanannya Apakah Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan pada saat seperti itu Atau kita Merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita Dan karena itu kita tidak lagi beriman Nah Pada situasi liminal ini ada dua pilihan pada kita itu Kita Tetap Percaya kepada kebaikan dan keadilan Tuhan Yang kedua Kita bersikap nihilistik Dalam pengertian nihilistik itu Ya Ya sudah Apa Nihilistik artinya ya Kita tidak melihat sesuatu Di balik peristiwa yang sedang kita alami ini Sikap nihilistik Sikap bahwa Tidak ada hikmah Tidak ada Tujuan besar Di balik peristiwa-peristiwa yang menimpa kita Termasuk peristiwa yang Itu berupa musibah yang Luar biasa besar ya Karena kan Kalau orang beriman Orang beriman yang tanpa syarat Itu percaya bahwa Di dalam setiap tindakan Tuhan Di dalam dunia ini Termasuk tindakan Tuhan Berupa musibah yang menimpa kita Itu adalah Di dalamnya ada keajilan Ada kebaikan di sana Nah Kebaikan itu mungkin Tidak kita lihat Di dalam permukaan Jadi ada beberapa tindakan Tuhan itu Afalnya dalam istilah bahasa Itu afalnya Tuhan Ada tindakan-tindakan Tuhan itu Yang secara Apa ya Permukaan Itu mungkin kita anggap Tidak fair Karena kan Kita juga sering melihat Dalam kehidupan ini Ada orang-orang yang sebetulnya Salih Baik Mereka bukan orang jahat Tetapi kemudian Mereka mendapatkan Musibah yang Yang itu tidak Sesuai dengan Dengan Keadaan dia Dia orang baik Yang taat kepada Tuhan Tapi kenapa Tuhan Menurunkan Apa itu Menurunkan musibah kepada dia Itu kan tidak Seolah-olah tidak fair Karena Di dalam hukum manusia Di dunia ini kan Yang berlaku adalah Barang siapa berbuat baik Dapat Dapat balasan baik Barang siapa yang berbuat jahat Akan dapat hukuman Tapi ini kok ada orang baik Mendapatkan musibah Bagaimana menjelaskan itu Nah Ada Ada satu situasi Dimana Tampaknya Tindakan Tuhan itu Kelihatan tidak adil Tetapi di dalam Istilah saya Grand scheme of things Dalam gambar besarnya Itu Di sana ada Ada hikmah yang Yang kadang-kadang Baru kita ketahui Belakangan Seringkali ada Ada situasi-situasi Yang pada saat Kita hadapi situasi itu Yang kita lihat Hanya kesengsaraan Yang kita lihat Hanya Musibah Tetapi Kalau kita lihat Gambar besarnya Itu bukan musibah Melainkan ada Satu hikmah Di sana Ya Banyak sekali Ada hal-hal yang Yang Kita alami Dalam hidup kita Itu yang Pada momen kita Mengalaminya Seolah-olah itu Tidak ada Baik-baiknya Sama sekali Tapi begitu kita Sudah melewati Masa itu Dalam Perkembangan berikutnya Ternyata ada Satu Ada satu Hikmah yang Ada di balik itu Jadi Iman yang tanpa syarat Itu adalah intinya Kita percaya Bahwa di dalam Setiap tindakan Tuhan Di dunia ini Itu selalu ada Kebaikan di baliknya Ada keadilan Meskipun keadilan itu Tidak kita lihat pada Momen sekarang ini Ya Tetapi Dalam jangka panjang Itu Hikmah itu akan kelihatan Nah Mempunyai iman Seperti ini Itu tidak Beda Tidak bisa Sakdek Saknyet Dalam bahasa Jawa itu Tidak bisa mendadak Kita punya seperti itu Kita harus Latihan Mas Razi Iya Dan Dalam Doktrin sunni itu Kan dikatakan Bahwa Al-imanu Yazidu Wayangkus Iman itu Bertambah Berkurang Kadang-kadang pada Satu situasi Kita itu beriman Kondisional Kadang Utilitarian Kadang Ya kadang Iman itu Hilang sama sekali Misalnya kan Kadang-kadang kita Imannya tipis Kadang besar Itu biasa Al-imanu Yazidu Wayangkus Dan bagi saya Dan bagi saya itu Salah satu Situasi yang Normal pada Manusia Tetapi Seorang Beriman yang Baik adalah Seorang beriman yang Terus-menerus Menguji imannya Dengan Situasi-situasi Yang konkret Dia tidak pernah Berhenti pada Satu keadaan Dia meningkatkan Terus sampai Pada level Iman yang Apa Yang tanpa syarat Nah Iman yang tanpa syarat ini Ini sebagai penutup ya Iman yang tanpa syarat ini Itu Iman yang Mungkin ya Bisa kita sebut Iman yang agak ada Unsur Sufistiknya itu Oke Jadi itu Sudah Apa ya Sudah ada Unsur Ma'rifat Di dalamnya Kalau Sampen masih Remaja Masih Masih Badannya sehat Masih ganteng Masih Sering Petentengan Masih Sering Nongkrong Di Mall Apa Imannya Kadang-kadang Ya Tapi itu Biasalah Tapi begitu Sampen sudah Mengalami Pasang surut Dalam hidup ya Anda akan Sampai kepada Satu fase Dimana Setelah mengalami Banyak Peristua dalam hidup ya Anda akan Melihat bahwa Oh ternyata Hukum kehidupan itu Seperti ini Ternyata Beginilah Pola Tuhan itu Ketika Memperlakukan manusia Itu baru kita ketahui Belakangan Jadi memang Iman yang Unconditional Itu tidak bisa Mendadak datang Dia Mensyaratkan juga Proses Pengalaman hidup Ada 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 Pendalaman rohani juga Ya Karena Gini juga Orang yang hidupnya Sudah lama Tetapi tidak pernah Berefleksi Itu juga sama saja Dengan orang yang Masih Belum rumur Banyak Jadi Itu yang dikatakan Oleh Plato Bahwa Apa Unexamined life Is not worth living Jadi Hidup yang tidak Nah itu Kata-kata Socrates Kalau tidak salah Socrates Socrates Joseph Hinani Yang terkenal itu Mengatakan bahwa Hidup yang tidak Pernah kita Uji Tidak pernah kita Tes Tidak pernah kita Renungkan Dengan mendalam Itu hidup yang Tidak layak Untuk dialami Untuk dihidupi Jadi Orang yang Yang Tidak pernah Merefleksikan Hidupnya Tidak pernah Sebetulnya Refleksi itu Istilah yang terlalu Akademis ya Seolah-olah Refleksi itu Hanya Pekerjaan Kaum cendikiawan Enggak Ya Iman yang Hidup yang Apa ya Kita jalani Tapi kita Kita penuh Dengan Kita Kita pikirkan Kenapa Begini Kenapa Begitu Untuk begini Itu tidak harus Doktor Mas Rozi Enggak harus Tamatan UIN Atau UI S3 Enggak Ya Banyak orang-orang Yang biasa Yang Orang-orang Awam Kalau saya menyebutnya Orang-orang Di Malioboro Apa ya Artinya Orang-orang Biasa Itu ya Itu yang Punya kemampuan Untuk bisa Memaknai Hidupnya Dalam setiap Faset kehidupannya Dia bertanya Kenapa Begini Kenapa Begitu Oh maksudnya Dulu begini Begitu Itu orang awam Yang begitu banyak Nah hidup yang Seperti itulah Yang akan Mengantarkan kita Pada suatu saat Kepada Unconditional faith Yaitu Iman yang Tanpa syarat Jadi jangan Mengharap Iman tanpa syarat Itu Datang Sampai Masa Masa Satu Sudah Udah Jangan lah Ya Bagi saya Bagi saya Gini Saya tidak Suka Orang beragama Itu Apa ya Mengidealkan Bahwa beragama Itu begini 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 Terus sampai Bisa sampai Kesitu Langsung Sakdek Sakdek Tanpa proses Itu gak menarik Bersanya Itu beragama Yang Apa ya Palsu Beragama Itu Prosesnya Kadang Jatuh Kadang Terpeleset Kadang Mengalami Keraguan Yang ekstrim Kadang-kadang Ini Tuhan Dimana Jadi Itu proses Yang penting Dialami Itu Kalau Sampai Enggak Pernah Ngalami Itu Ya Imannya Iman Yang Datar Datar Saja Jadi Beragama Itu Beriman Itu Proses Kalau Ada Makanya Saya mengatakan Begini Kalau Ada Orang Pada Satu Fase Dalam Hidup Itu Seolah Meragukan Tuhan Itu Jangan Dihakimi Karena Orang Ini Sedang Mengalami Proses Dan Proses Itu Seperti Proses Itu Bukan Kayak Foto Kayak Snapshot Foto Kan Gambar Satu Kali Scene Sampai Menghakimi Sesuatu Berdasarkan Scene Saat Itu Tidak Bisa Iman Itu Kayak Film Ada Role Mas Rozi Ada Panjang Kalau Film Minimal Satu Setengah Jam Bahkan Panjang Itu Jadi Kalau Sampai Nonton Sebuah Gambar Di Tengah Film Itu Bukan Cerita Seluruhnya Nanti Di akhir Ada Gambar Yang Lain Jadi Kalau Ada Orang Sedang Meragukan Tuhan Atau Meragukan Imannya Tidak Papa Bagian Dari Proses Dia Beriman Itu Jadi Saya Tidak Suka Iman Itu Yang Digambarkan Apa Ya Sekali Kayak Kayak Orang Moto Motret Sekali Jepret Jadi Gitu Enggak Itu Gak Bisa Itu Itu Gambaran Gak Keren Itu Iman Itu Iman Statis Iman Itu Kayak Film Jadi Dia Ada Dinamis Dia Berkembang Ya Seperti Digambarkan Oleh Para Ulama Semih Itu Al Iman Ya Zid Wayang Khus Iman Itu Kadang Tambah Kadang 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 Naik Kadang Turun Begitu Mas Rosi Iya Ya Ya Dalam Situasi Yang Tadi Ya Ya Sampaikan Kadang Manusia Itu Sulit Langsung Memahami Langsung Memahami Peristiwa Atau Hikmah Dibalik Dibalik Suatu Peristiwa Makanya Datanglah Keraguan Itu Kok Kok Begini Kira-kira Gitu Dan Bagi Saya Itu Keraguan Itu Normal Jangankan Gita Al-Ghazali Saja Pernah Mengalami Keraguan Dia Pernah Mengalami Asyak Asyak Ya Mengalami Keraguan Jadi Ya Tapi Tidak Semua Orang Seperti Itu Ya Umumnya Orang Si Ya Segini Umumnya Orang Si Beragama Itu Ya Apa Ya Mengikuti Mengikuti Arus Atau Mengikuti Flow Yang Biasalah Jadi Ya Ya Kayak orang Itu loh Kayak orang Kan banyak Tipe orang Yang paling Banyak Itu kan Orang Yang Hidupnya Itu Datar-datar Saja Gitu Ya Ya Dia lahir Sekolah Remaja Kuliah Terus Dapat Ijazah Terus Dapat Kerjaan Terus Nikah Punya Anak Punya Jujuh Mati Jadi Yaudah Gitu Saja Ya Oke Tapi Itu Ya Kebanyakan Orang Begitu Tapi Ada Orang Yang Hidupnya Itu Penuh Dengan Pergolakan Pada Saat Dia Di Tengah Mengalami Apa Ya Puncak Apa Itu Kesuksesan Tiba Jika Dia Punya Pikiran Ini Saya Saya Bosan Dengan Yang Saya Alamin Saya Ingin Mencobai Hal Yang Baru Karena Saya Hidup Hanya Sekali Saya Ingin Bereksperimen Lalu Ditinggalkan Itu Arena Apa Apa Convert Zonenya Itu Dan Dia Mencobai Hal Yang Baru Nah Orang Seperti Ini Al-Ghazali Al-Ghazali Orang Yang Di Tengah Tengah Hidupnya Mengalami Krisis Dan Kemudian Mencari Sesuatu Yang Baru Dan Berani Mengambil Tindakan Radikal Meninggalkan Kenyamanan Hidup Dan Mencobai Hal Yang Baru Nah Ada Orang Yang Seperti Itu Saya Sebagai Seorang Manusia Mas Rozi Tipe Saya Bukan Tipe Yang Begitu Bukan Tipe Yang Normal Saja Ya Karena Orang Yang Tipe Itu Lahir Besar Sekolah Kuliah Sukses Kerja Nikah Punya Anak Mati Sudah Gitu Aja Ya Artinya Beriman Beragama Seperti Itu Ya Pokoknya Kita Ngikuti Agama Orang Tua Belajar Ngaji Terus Kita Belajari Terus 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 Ya Sampai Akhirnya Kita Mati Ya Itu Baik Gak Apa-apa Iman Seperti Itu Juga Baik Artinya Itu Iman Yang Normal Ya Tapi Ada Orang Yang Pada Satu Fase Dalam Hidupnya Mengalami Keraguan Goncangan Ya Kan Dia Mengalami Goncangan Dia Mengalami Situasi Liminal Dia Bertanya Bahkan Dia Meragukan Tuhan Dan Kemudian Dia Berproses Nah Orang-orang Seperti Ini Bagi Saya Menarik Saya Suka Saya Suka Pada Jenis Orang Yang Seperti Ini Yang Bereksperimen Yang Examining Their Life Dia Menguji Hidupnya Dites Di Ya Kayak Ngetes Mesin Dites Berkali-kali Dia Diuji Ke Apa Ya Daya Kemampuannya Resiliencenya Oke Oke Masulil Kita Masuk Ke Pertanyaan Teman-teman Ini Adel Dari Mahmud Kafrawi Bagaimana Dengan Pendapat Steck and Hawking Dalam Buku The Grand Design Bahwa Alam Itu Tidak Butuh Tuhan Sebab Sudah Setting Dengan Rapi Sekali Apakah Iman Itu Masih Dibutuhkan Nah Ini Saya 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 Menyinggung Hal Ini Beberapa Kali Dalam Tulisan Saya Di Mojo Doggo Jadi Seperti Dalam Pembukaan Tulisan Saya Pembicaraan Atau Percakapan Kita Pada Sore hari Ini Saya Katakan Bahwa Sebagai manusia Kita Punya Dua Pilihan Kita Mau Hidup Beriman Atau Tidak Beriman Itu Bebas Saja Kalau Sampai Memandang Bahwa Dunia Ini Itu Seluruhnya Bekerja Dengan Hukum Hukum Yang Ada Pada Alam Itu Dan Menerangkan Dunia Ini Tuhan Sebetulnya Kalau Anda Percaya Begitu Ya Monggo Saja Kalau Anda Menekuni Biologi Kalau Anda Belajar Biologi Kalau Anda Belajar Teori Saya Juga Berkagum Kagum Dengan Teori Evolusinya Darwin Terus Terang Teori Evolusinya Darwin Membuka Mata Saya Juga Itu Dulu Saya Tidak Suka Biologi Ya Karena Di pondok Tidak Ada Guru Biologi Yang Baik Jadi Saya Suka Biologi Pada Dasarnya Itu Menarik Sekali Bagaimana Charles Darwin Menerangkan Munculnya Makhluk Yang Beragam Di Dunia Ini Itu Melalui Apa yang Melalui Seleksi Alam Melalui Variasi Seleksi Atau Belakangan Mutasi Mutasi Gen Dan Seterusnya Yang Membuat Makhluk Ini Berjenis Jenis Berspesies Spesies Dan Saya Kalau Menjelaskan Tentang Munculnya Keragaman Makhluk Di Dunia Ini Sudah Pakai Teori Evolusi Darwin Selesai Artinya Tuhan Ya Bisa Begitu Juga Bisa Tapi Itu Salah Satu Kemungkinan Tapi Saya Tidak Memilih Kemungkinan Itu Saya Mengata Saya Sebagai Seorang Berliman Saya Memilih Jalan Lain Ketika Pengetahuan Itu Menjelaskan Alam Raya Ini Dengan Hukum Hukum Yang Sudah Ada Pada Alam Itu Pertanyaan Saya Adalah Ini Pertanyaan Yang Klasik Sebetulnya Sudah Sudah Diajukan Oleh Para Ilmuannya Itu Hukum Hukum Dari Mana Asal Usul Hukum Alam Dari Mana Iya Kan Kenapa Ada Gravitasi Kenapa Ada Nah Salah Satu Memang Teori Darwin Mengenai Evolusi Itu Tidak Seluruhnya Diterima Secara Apa Ya Secara Konsensus Oleh Para Sainis Dalam Perkembangan Belakangannya Belakangan Ada Banyak Sainis Yang Mengatakan Bahwa Teori Darwin Itu Tidak Cukup Menjelaskan Mengenai Beberapa Fenomena Mengenai Variasi Apa Ya Makhluk Mengenai Munculnya Kehidupan Di Dunia Ini Itu Tidak 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 Memadai Karena Ada Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Diterangkan Misalnya Begini Mas Dalam Tulisan Saya Menyontohkan Begini Mungkin Sudah Saya Katakan Kemarin Dalam Percakapan Sebelumnya Bagaimana Mungkin Proses Yang Bersifat Random Artinya Aca Itu kan Teori Darwin Mengatakan Bahwa Munculnya Kehidupan Di Dunia Ini Itu Melalui Proses Evolusi Yang Tidak Ada Rencana Awalnya Random Dia Tidak Tidak Mengikuti Pola Atau Dia Tidak Dipandu Oleh Suatu Desain Besar Dia Random Saja Jadi Alam Alam Ini Berproses Secara Alaminya Tidak Ada Desain Awal Nanti Begini Sehingga Prosesnya Mengarah Kesini Enggak Jadi Acak Saja Seperti Kemacetan Di Jakarta Jadi Macet Jalan Macet Orang Jalan Tanpa Pola Tiba Tiba Apa Ya Walaupun Tanpa Pola Tapi Kemudian Orang Tiba Tiba Bisa Selamat Dari Jebakan Kemacetan Itu Entah Karena Pertolongan Pak Ojek Atau Apa Cerah Tapi Itulah Gambaran Mengenai Evolusi Di Dalam Teori Darwin Tapi Pertanyaannya Adalah Ada Beberapa Beberapa Fenomena Dalam Kehidupan Ini Itu Yang Tidak Mungkin Dijelaskan Semata-mata Melalui Proses Yang Sifatnya Acak Setelah Apa Itu Ya Teori Atau Bukan Teori Tapi Apa Ya Penjelasan Mengenai Apa Ya Mengenai Struktur Gen Manusia Melalui Apa Yang Disebut Dengan DNA DNA Dan RNA Yang Dalam Penggambaran Populer Itu Digambarkan Dengan Apa Itu Gambar Berupa Double Helix Jadi Manusia Itu Sebetulnya Struktur Dasarnya Itu Kan Manusia Itu Perkembangan Fisiknya Itu Dipandu Atau Diperintahkan Atau Distrukturkan Melalui Sebuah Informasi Yang Ada Pada Pada Gen Dan Struktur Gen Itu Mirip Dengan Struktur Apa Di Dalam Teknologi Digital Dalam Komputer Yaitu Melalui Susunan Huruf Sesunan Huruf Seperti Sampan Ngetik Itu Sampan Ngetik Ngetik Tulisan Ngetik Tulisan Itu Itu kan Tidak Bisa Random Sampan Ketika Ngetik Kemudian Sampan Tutup Mata Sampan Ngetik Sembarangan Sampan Coba Ngetik Misalnya Semiliar Kali Misalnya Apakah Mungkin Ketikan Yang Tanpa Tanpa Apa Ya Tanpa Diniatkan Yang Acak Sampan Ngetik Secara Acak Kemudian Mencoba Berkali-kali Sampai Miliaran Kali Apakah Akan Tersusun Sebuah Novel Dari Ketikan Dari Tindakan Ngetik Yang Bersifat Acak Kan Tidak Mungkin Nah Pertanyaannya Adalah Kenapa Hidup Ini Apa Ya Muncul Dalam Dunia Ini Dalam Alam Raya Ini Dengan Hukum-hukum Yang Begitu Tertip Yang Dalam Istilah Apa Ya Fisika Modern Itu disebut Dengan Fine Tuning Yaitu Apa Ya Ada Satu Aturan-aturan Hukum Atau Konstanta Yang Mengatur Alam Raya Ini Yang Seandainya Konstanta Itu Berubah Sedikit Itu Akan Hancur Seluruhnya Misalnya Jika Ini Ya Jika Orbit Planet Kita Itu Apa Geraknya Atau Lintasannya Itu Tidak Mengikuti Pola Yang Sekarang Ini Ada Misalnya Ketika Bumi Ini Terlalu Dekat Ke Matahari Sedikit Saja Atau Jauh Dari Matahari Sedikit Saja Maka Itu Akan Menghancurkan Seluruh Ekosistem Tidak Mungkin Tercipta Kehidupan Di Dalam Bumi Ini Karena Terlalu Dekat Ke Matahari Terlalu Panas Terlalu Jauh Menjadi Terlalu Dingin Dan Kehidupan Tidak Akan Bisa Muncul Di Muka Bumi Ini Kenapa Lintasan Orbit Bumi Kita Ini Begitu Rupa Sehingga Memungkinkan Terajadinya Kehidupan Di Dunia Ini Kenapa Seperti Itu 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 Kan Tidak Mungkin Bersifat Aca Sebagaimana Tidak Mungkin Sampai Ketika Apa Ya Saya Menggambarkan Begini Mas Sampai Bedakan Antara Misalnya Anda Nulis Nulis Huruf Secara Aca Jumlahnya Ada Sepuluh Tapi Tidak Tidak Berupa Kalimat Anda Ngetik Secara Aca Aca BC Kana M N OPO XZ Segala Macem Sampai Sepuluh Huruf Sampai Sepuluh Huruf Terus Ngetik Kembali Misalnya Saya Pergi Ke Sekolah Yang jumlah Hurufnya Sepuluh Juga Ada Perbedaan Kualitatif Antara Kalimat Yang Sama Jumlah Hurufnya Sama Sama Sepuluh Tetapi Secara Kualitatif Berbeda Saya Pergi Ke Sekolah Itu Kalimat Yang Ada Hukumnya Karena Ada Gramatiknya Dan Gramatik Ini Tidak Bisa Dituliskan Kalimat Yang Punya Makna Secara Gramatik Ini Kalau Tidak Ada Orang Yang Menuliskan Dan Punya Kesadaran Karena Monyet Tidak Bisa Menulis Sampai Minta Monyet Menuliskan Mengetik Berjuta Juta Kali Dia Tidak Muncul Kalimat Saya Pergi Ke Sekolah Artinya 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 Ada Sesuatu Yang Ada Hukum Yang Mengatur Dunia Ini Dan Hukum Itu Kan Tidak Muncul Begitu Saja Ada Sesuatu Yang Menjadikan Hukum Itu Ada Nah Disinilah Kenapa Saya memilih Jalan Iman Itu Memang Kalau Sampan Menjelaskan Dunia Dari Dalam Dirinya Itu Emang Tidak Butuh Tuhan Tapi Begitu Sampan Lihat Dunia Dari Luarnya Sampan Bertanya Dari Mana Hukum Ini Datangnya Sampan Kemudian Akan Berpikir Ulang Jadi Itulah Kenapa Saya Berkeputusan Saya Memilih Beriman Dan Saya Memilih Beriman Secara Unconditional Tapi Itu Tidak Bisa Tanpa Ada Proses Prosesnya Sudah Panjang Sekali Panjang Sekali Dan Jatuh Bangun Dan Tidak Mudah Tapi Itulah Saya Suka Kehidupan Yang Seperti Itu Iya Oke Masul Ini Ada Dari Nisa Alfira Waktu Kita Sebetulnya Tinggal 12 Menit Lagi Bagaimana Cara Selalu Berprasangka Baik Kepada Allah Dan Membaca Bahwa Ada Kehendak Allah Pada Setiap Kejadian Sekecil Kecil Begini Kenapa Kita Harus Berbaik Sangka Kepada Allah Kalau Saya Praktis Saja Saya Menggambarkan Dalam Sebuah Tulisan Saya Di Mojota Itu Begini Andaikan Saya Sampai Ini Pergi Ke Jogja Oke Atau Ke Semarang Sekarang Tidak Bisa Karena Lagi Lockdown Tapi Keadaan Normal Kita Pergi Naik Pesawat Ke Jogja Atau Semarang Waktu Kita Naik Pesawat Itu Kita Punya Dua Pilihan Kita Meragukan Kita Bisa Mengatakan Ini Pesawat Akan Sampai Ke Jogja Enggak Kan Secara Probability Kan Ada Saja Kemungkinan Bahwa Pilot Ini Entah Karena Apa Kemudian Membawa Pesawat Ini Tidak Ke Jogja Tapi Ke Surabaya Atau Apa Jadi Saya Untuk Memastikan Keraguan Saya Saya Kemudian Nanya Kepada Bulat Itu Ini Betul Saya Tolong Diakinkan Bahwa Pesawat Ini Akan Ke Jogja Dan Tidak Ketujuan Lain Karena Saya Mau Kesana Ya Sampai Kalau Melakukan Itu Akan Diturunkan Dari Pesawat Digelandang Oleh Satpam Dan Petugas Bandara Dan Bisa Dihukum Karena Mengganggu Mendisrap Pemeterbangan Tapi Kebanyakan Orang Ketika Naik Pesawat Itu Percaya Saja Pesawat Ini Pasti Ke Jogja Ya Ada Probability Pesawat Ini Akan Ketempat Lain Itu Bisa Saja Seperti Malaysian Airline Yang Dulu Itu Yang Bapak Hilang Entah Kemana Ke Laut India Bapak Samudera India Bisa Saja Cuma Kita Menaruh Kepercayaan Total Waktu Kita Naik Pesawat Saya Percaya Pesawat Saya Ini Akan Ke Jogja Akan Semaran Sesuai Dengan Tujuan Saya Dan Saya Enggak Memperusalkan Itu Dan Kehidupan Kita Menjadi Enak Karena Kita Mengandekan Hal-hal Itu Berjalan Secara Normal Nah Itu Yang Saya Sebut Sebagai Sikap Realisme Pragmatis Di Dalam Hidup Kehidupan Itu Perlu Itu Mas Sampean Ketika Pergi Kemal Belanja Itu Sampean Percaya Saja Bahwa Barang Yang Saya Beli Ini Sesuai Dengan Ekspektasi Saya Karena Kalau Sampean Ngurus Terlalu Detail Sebelum Memutuskan Beli Ini Betul Enggak Buatan Ini Ini Met In Cina Betul Enggak Dari Cina Ya Sampean Akan Ditangkap Satpam Kalau Begitu Jadi Hidup Jadi Enggak Enak Banget Jadi Kadang-kadang Sampean Perlu Menaruh Kepercayaan Kepada Beberapa Hal Sampean Asumsikan Ini Berjalan Dengan Normal Nah Itulah Contoh Bagaimana Kita Kenapa Kita Perlu Khusnudan Kepada Tuhan Karena Kalau Tidak Aduh Rempong Banget Hidup Ini Misalnya Kita Mau Nikah Kita Mau Nikah Ini Nanti Gimana Ya Apa Betul Tuhan Akan Memberikan Saya Rezki Bila Enggak Sudah Jadi Nikah Jadi Sama Dengan Sampean Naik Pesawat Menaruh Kepercayaan Total Kepada Pilot Akan Membawa Anda Ketujuan Sama Ketika Sampe Belanja Ke Mall Dan Di Dalam Produk Itu Ada Keterangan Ini Buatan Ini Dan Saya Percaya Ya Ini Buatan Betul Situ Ya Sudah Saya Beli Saja Memang Ada Ada Juga Beberapa Kekecewaan Dalam Hidup Tetapi Sikap Pasrah Dalam Pengertian Menerima Sesuatu Itu Berjalan Secara Normal Itu Membuat Hidup Jadi Enak Mas Jadi Iman Secara Unconditional Itu Membuat Hidup Kita Jadi Enak Tapi Ini Tidak Menafikan Ikhtiar Iya Ikhtiar Tetap Penting Tetapi Ikhtiar Berjalan Kita Itu Sambil Ya Kita Kan Ikhtiar Juga Ke Jogja Naik Pesawat Kita Beli Tiket Kita Ngecek Tiket Ini Betul Ke Jogja Keterangannya Ada pun Nanti Sampai Ke Jogja Atau Enggak Itu Kita Andekan Sampai Ke Jogja Saja Supaya Hidup Kita Menjadi Enak Nyaman Dan Tidak Diganggu Oleh Pertanyaan Yang Yang Enggak Terlalu Yang Mengganggu Kehidupan Itulah Itulah Alasan Kenapa Kita Perlu Khusudzan Kepada Allah Supaya Kehidupan Kita Berjalan Dengan Normal Dan Enak Dan Tidak Diganggu Oleh Pertanyaan Yang Membuat Kita Galau Oke Saya Lengkap Ini Ada Dari Cenando Keberislaman Hari ini Pada ruang publik Nampak Secara simbolik Bagi Model Keberimanan Dalam fase Perkembangan Masyarakat Indonesia Apakah Ada Keberimanan Kolektif Ya Beragama Yang Bersifat Permukaan Itu Dari dulu Saya Enggak Tertarik Sama Sekali Dan Biasanya Orang Yang Mendalami Tasawuf Itu Agak Kurang Suka Dengan Pola Keberagamaan Yang Terlalu Menekankan Aspek Permukaan Jadi Menurut Saya Ya Kita Harus Berusaha Mendorong Keberagamaan Itu Sampai Ke Intinya Saya Kok Memandang Begini Mas Rozi Beragama Yang Serba Permukaan Itu Kadang-kadang Tidak Selalu Tapi Kadang-kadang Itu Proses Pendewasaan Masyarakat Jadi Masyarakat Yang Baru Asyik Beragama Itu Biasanya Begitu Mereka Menonjol Menonjolkan Keagamaannya Kalau Orang Sudah Lama Menjadi Muslim Itu Kan Tidak Terlalu Penting Menonjol Menonjolkan Keislamannya Orang Yang Baru Islam Itu Kadang-kadang Dipamer Pamerin Islam Katanya Belin Juga Saya Terlalu Suka Kadang-kadang Orang Yang Baru Islam Kemarin Sore Itu Merasa Lebih Islam Daripada Yang Sudah Islam Lama Itu Ya Saya Tidak Terlalu Suka Islam Yang Begitu Bagi Saya Islam Itu Pertama Adalah Hubungan Kita Dengan Allah Dan Hubungan Kita Dengan Manusia Yang Memanusiakan Sudah Gitu Saja Simbol Simbol Itu Pelengkap Pelengkap Saja Yang Kadang Kita Bidukan Kadang Enggak Bahkan Kadang-kadang Simbol Itu Perlu Ditanggalkan Oke Kadang-kadang Perlu Dihilangkan Simbol Itu Karena Kalau Simbol Itu Ada Itu Membuat Kita Jadi Pamer Dan Pamer Itu Penyakit Agama Yang Paling Berbahaya Jadi Kadang-kadang Simbol Itu Perlu Dihilangkan Kadang-kadang Kita Perlu Bersikap Ikonoklastik Dalam Pengetahuan Apa Kita Menghancurkan Simbol Simbol Meskipun Simbol Itu Penting Ada Gunanya Saya Enggak Menolak Itu Tapi Kadang-kadang Kita Perlu Bersikap Ikonoklastik Artinya Apa Kita Hancurkan Simbol Simbol Itu Sebagaimana Nabi Dulu Menghancurkan Arca-arca Di Kaabah Itu Kan Sebetulnya Itu Simbol Dari Agama Itu Tidak Bisa Hanya Diukur Berdasarkan Penampakan Fisik Agama Itu Adalah Komitmen Di Dalam Diri Kita Kita Tinggal Lima Menit Mungkin Ada Satu Lagi Pertanyaan Mas Sulil Yang Bisa Dijawab Ini Soal Oke Ini Dari Umam Apa Artinya Iman Tanpa Syarat Itu Tidak Bisa Mengkritis Karena Manusia Kan Juga Tercipta Untuk Berpikir Kritis Saya Malah Menunjukkan Tadi Bahwa Untuk Sampai Kepada Iman Yang Unconditional Sampai Harus Melewati Kadang-kadang Proses Yang Penuh Keraguan Penuh Pertanyaan Kayak Begitu Jadi Tidak Bisa Sampai Sampai Ke Iman Itu Gratisan Emangnya Kayak Sampai Nyari Buku PDF Di Internet Itu Maunya Gratisan Aja Harus Usaha Gak Gak Bisa Gak 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 Makan Siang Gratis Dalam Beriman Harus Di Perjuangkan Bertanya Justru Bertanya Itu Elemen Penting Dalam Beriman Kalau Kita Gak Bertanya Iman Kita Hanya Iman Warisan Saja Kan Makanya Kenapa Saya Pernah Mengutarakan Kutipan Yang Banyak Sering Dikutip Teman Teman Itu Iman Yang Kuat Tidak Takut Pada Keraguan Oke Mas Sulil Masih ada Sebetulnya Empat Menit Ini Ada Beberapa Pertanyaan Sebetulnya Satu lagi Satu lagi Ini Apa Bedanya Beriman Iman Iman Para Teolog Dan Iman Para Filosof Iman Para Filosof Itu Umumnya Adalah Iman Yang Menggambarkan Tuhan Itu Sebagai Tuhan Yang Jauh Sekali Karena Para Filosof Itu Kecenderungannya Menggambarkan Tuhan Itu Tuhan Itu Jangan Dilibatkan Di Dalam Urusan Urusan Tetek Bengek Manusia Di Muka Bumi Ini Tuhan Itu Sudah Menciptakan Dunia Ini Dengan Hukum Hukum Yang Serba Tertib Dan Tugas Filosof Memang Mencari Dan Mengungkap Rahasia Hukum Hukum Ini Makanya Para Filosof Dari Dulu Dan Sekarang Itu Para Sainte Itu Jirinya Mereka Terkagum Dengan Hukum Alam Jadi Mereka Tidak Mau Terlalu Berbicara Tentang Tuhan Tidak Mau Tapi Mengenai Hukum Alam Ini Karena Mereka Suka Mengamati Hukum Alam Ini Jadi Para Filosof Itu Menggamparkan Tuhan Itu Kayak Tukang Jam Menciptakan Jam Dengan Jam Suis Yang Sudah Ada Mekanisme Internal Begitu Dicitakan Sudah Istirahat Tidak Mau Ngurus Lagi Tuhan Para Teolog Tuhan Para Teolog Itu Tuhan Yang Personal Yang Dekat Dengan Kita Dan Yang Ketika Kita Doa Tuhan Mendengar Ketika Kita Sakit Sedang Mendengarkan Keluhan Kita Nah Saya kok Melihat Kita Butuh Dua Jenis Tuhan Itu Sih Kalau Kita Sedang Bekerja Dalam Konteks Sains Kita Bekerja Dengan Tuhan Ala Filosof Tapi Ketika Kita Hidup Sehari Hari Berdoa Sholat Puasa Kita Mengeluh Kenapa Ini kok Begini Begitu Kita Butuh Tuhan Yang Dekat Dengan Kita Tuhan Jadi Saya Mengikuti Ibn Arobi Disini Ibn Arobi Itu Menggambarkan Tuhan Itu Ya Jauh Ya Dekat Kadang Nampak Kadang Tersembunyi Jadi Jangan Satu Sisi Saja Kita Kadang Kadang Perlu Tuhan Ala Filosof Tapi Juga Perlu Tuhan Ala Teolog Bahkan Kadang Kadang Kita Perlu Tuhan Ala Orang Awam Ala Orang Malioboro Itu Tuhan Yang Sudah Kita Imani Gitu Saja Saya Kepengen Kadang Kadang Kepengen Punya Iman Seperti Iman Orang Orang Lemah Allahumma Imanan Keiman Itu Itu Juga Penting Ada Tuhan Yang Begitu Jadi Jangan Menggambarkan Tuhan Itu Satu Dimensi Saja Kompleks Tuhan Itu Ya Oke Oke Ya Sudah 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 Jadi Perlu Sesi Kedua Ini Ya Enggak 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 Ada Teman-teman Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya Lewatkan Karena Ada Beberapa Intinya Sudah Dijawam Sebetulnya Jadi Saya Lewatkan Terima Kasih Ini Saya Menyebut Ada PMI Malang Hadir Hipatia Ada Terima Kasih Mas PMI PMI Segala Lini Sebetulnya Ini Iya Ada HMI Juga Ada IMM Oke Terima kasih Mas Razzi Yang Perlu kita Apa Namanya Highlight Ini Besok Apa Namanya Mungkin Inman Tanpa Syarat Itu Berarti Semacam Kepercayaan Total Kita Terhadap Tindakan Tuhan Walaupun Tampak Tidak Fair Tapi Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Dicapai Dengan Gratis Harus Proses Harus Dengan Latihan Latihan Terima Terima Kasih Sampai Besok Kita Ketemu Lagi Jam Yang Sama Dengan Profesor Doktor Komurudin Hidayah Tentang The Art Of Happiness Tentang Seni Bahagia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi